Oke guys kali ini gue bakalan main game Subway Prince runner yang ada di handphone gue yang baru gue download barusan dari Playstore nah kita bakalan review keseruan dari game ini kira-kira keseruannya di tingkat berapa guys ya di video sebelumnya itu gue memberi nilai sekitar 70% kali ini kira-kira berapa tapi kalau teman-teman lihat dari tampilan itu nggak jauh beda dari aplikasi-aplikasi game lainnya karena ini seperti mengambil koin guys ya gue itu lupa nama aplikasi game yang sama seperti ini guys ya tapi ini kalau tampilannya yang membawakan adalah cewek guys ya Oke langsung kita bakalan main game ini Wow di belakang sudah ada akrobat-akrobat nampaknya kalau kita lihat dari sini udah seru banget ya tapi kita langsung aja buktikan tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel dari gue Argo Sembiring dan jangan lupa juga follow Instagram gue guys ya di at argon.beercamp26 kita langsung go kan aja nah kan hampir-hampir sama guys ya sama permainan-permainan yang lainnya gitu guys nah disini kita bedanya disini lebih kayaknya lebih santui guys ya gue itu lupa guys ya bener-bener lupa game yang yang sama seperti ini guys ya yang lebih populer Wow gue salah ternyata langsung bisa berbalik guys ya Nah ternyata luar biasa enggak jauh beda sih tapi disini seperti lebih waduh Wow ternyata kita salah tadi guys jangan sampai kita mati dan masuk ke air tadi ternyata ya oke mana nih Hai Oke kita ambil ternyata dan kita mulai kembali uh gue sih enggak tahu ya kenapa gue itu dikejar-kejar sama polisinya guys ya dan kita nggak bakalan ke jebak situ lagi kita jangan ambil koinan situ karena bisa membuat diri gue disini ini mati guys jadi ya kita akan lonceng lonceng aja disini mengambil koin seperti aplikasi yang lainnya sih dan sini bedanya cewek yang mainkan Wow sepertinya sih aplikasi ini game ini tiga dimensi jadi lebih seru banget ya Wow dapat hadiah gue nya guys wujh hampir saja kita masuk ke lubang yang sama guys ya tidak semudah itu very good slow kita dapat apa ini dua poin Wow di sini apanya ya keretanya itu enggak terlalu cepat-cepat banget jadi cocok banget buat kalian yang enggak suka kecepatan guys jadi lebih santu mainnya enggak perlu terburu-buru banget loh kita masuk apa nih Wow kita masuk ke dimensi lain guys sepertinya sih wah babak bonus tapi nggak juga sih mungkin bawa bonus seperti ini ya Aduh ter gue tadi itu tertampol guys Hai Wow iya sih menurut gue ini Aduh Wuhu gue bisa lompat-lompat guys nah otomatis ternyata nah ini kita lompat lagi Wow Wow ternyata disini lompat-lompat terus wuhh hampir saja aww aww hampir aja gue guys wuhh banyak ternyata mulai jebak-jebakan guys ya harus hati-hati kita guys kita dapat poin lagi dan kita disini bakal lompat asik lompat-lompat lompat-lompat terus waduh kita nggak dapatkan mendali apaan tadi tuh apa ya berlian guys Aduh gagal dapat berlian pada tadi kelihatan itu berliannya besar banget guys Wow Wow Aduh gue kalah yang kedua kali skornya 3623 kita nextkan dua kita sepertinya dapat apa nih kita buka nah ada peramuan guys satu lagi dan kita dapatkan koin kita polis Oke dapet Wah banyak banget dia koinnya yes Oke no kita klaim hadiahnya kita langsung bukan lagi nah disini kita diminta untuk menukar Oh apanya gaya orangnya enggak usah dulu guys ya karena membutuhkan internet gue enggak usah pakai internet karena game ini juga offline guys jadi seru banget ya buat kalian semua semua yang memain game ini karena game ini offline dan gitu lupa ya berapa MB tapi lebih kurang itu sekitar 50 MB ya kalau gue ingat-ingat guys Nah kita disini kembali lagi tapi tampilan dalamnya itu sih seru banget ya enggak bosan ngeliatnya gitu guys ya nampaknya gini apa mungkin gue karena pertama kali main jadi enggak bosan ngeliatnya bisa jadi bisa jadi seperti itu guys Wow tadi ada kereta api lewat guys sini ada tantangannya itu banyak banget tapi lebih banyak itu kalau keretanya disini enggak berjalan guys ya tapi kalau di aplikasi game yang lain itu kereta apinya yang berjalan banyak habis ini enggak terlalu banyak banget ya kalau kereta apinya itu berperan enggak terlalu banyak banget Oke kita ke dimensi lainnya lagi ya disini yang gue suka dimensi lainnya ini seru banget ya kayak portal untuk pergi kemana saja kayak pintu kemana saja dari Doraemon guys ya wah disini lebih kayak suasana itu lebih hidup gitu guys wow Aduh gue nggak lihat ternyata di depan tadi ada mobil yang berjalan mendapat hadiah lagi dan itu gue nggak tahu itu untuk apa guys koinnya cuman 168 kita claim aja dan kita buka lagi ternyata di setiap segmen itu tampilannya itu berbeda-beda guys ya Nah jadi sepertinya supaya membuat kita nggak bosan gitu uh Oh dapat kapal terbang Wah ternyata di atas ini ada kapal terbang guys Hai gokil sih menurut gue guys kalau gue nilai penilaiannya nanti guys ya bentar lagi penilaian penilaiannya dapat lagi kita apa itu ya box hadiah Hai nanti gue tuh nggak sabar lagi untuk uh hampir aja Aduh uh semakin sulit ternyata kita ke dimensi lain guys ya 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 ini yang paling gue suka dimensi lain dan kita akan ambil bikin ini Oke kita sedot semua koin-koin yang ada di sini seru banget kalau gue bilang sih permainan ini Oh nah itu deh Aduh gue jatuh di sini lagi guys sama seperti yang sebelumnya Aduh 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 kita next aja dapat 4000 koin lagi-lagi dapat ramuan gue nggak tahu ramuannya itu untuk apa penting ramuan aja sih ya kan kita klaim cuma dapat 201 poin kita gokan aja guys tadi minta lagi nggak usah sih kita langsung main aja lagi ini yang terakhir kalinya kita bakal man kan gue bilang apa setiap tampilan tuh wajib-wajib berbeda guys ya jadi kalau kita main game ini sih nggak bakalan bosan ngelihat tampilannya langsung di setting langsung berubah nah di depan sudah ada magnet jadi kita harus ambil magnet ini dari atas aja guys lebih santui dari atas kalau kita pakai magnet kan semua tersedot ya kan guys kita lompat dan disini udah mulai nggak ada lagi apanya magnetnya Nah kita berusaha kita ambil lagi Wow kita dapatkan lompat kita dapatkan kotak rahasia lagi geser-geser Oke di depan ada ruang rahasia lagi kita masuk kembali Wow ternyata disini seru banget gokil Aduh aduh gue nggak nampak guys saking aduh saking herannya gue lihat dalam dalam apa ya tampilannya gue lupa itu permainan guys ya Mohon maaf ya gue kalah-kalah tapi kalau gue review sih seru banget ya game ini kalau dari 0-100 itu 95% seru banget karena setiap segmen itu tampilannya itu beda-beda jadi seru banget ya Oke lah guys sampai disini acara kita acara apa gajah Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa subscribe channel gue Argo Sembiring dan follow Instagram gue di at Argo underscore beercam26 Terima kasih guys sudah nonton dan salam youtuber dari Argo Sembiring